Polresta Manado menggerebek pabrik pembuatan senjata tajam yang selama ini kerap digunakan pelaku kejahatan. Senjata tajam berbagai jenis tersebut dijual para tersangka melalui media sosial. Kepolisian Resort Kota Manado berhasil membongkar lokasi pabrik senjata tajam di Kota Manado. Melalui tim resmob opsional Polresta Manado, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat dan bahan pembuatan senjata tajam. Tidak hanya itu, puluhan sajam jenis pisau badik, sangkur, dan katana siap untuk dijual. Juga diamankan dari dua lokasi yaitu Kelurahan Kompos Barat dan Kelurahan Liwas Kota Manado. Petugas juga menangkap enam orang tersangka pembuat dan penjual senjata tajam. Yang memproduksi dan membuat senjata jenis badik yang memang diciptakan oleh pelaku untuk menikam. Jadi selama ini yang mungkin rekan-rekan atau masyarakat lihat ketika terjadi kasus aniaya yang menggunakan senjata badik atau penikaman itu adalah sebagian besar dari mereka. Dan ini berporasi sudah lama, kurang lebih satu tahun lebih, dan hampir sekitar ratusan lebih sudah terjual sebelumnya. Ini ada dua kategori pelaku, yang pertama adalah ini dari Tuna, ini dengan motif yang seperti ini, di mana gagangnya ada dua lekukan. Kalau ini produksi pelaku yang dari Tuna, dia ada lekukan. Kemudian jika produksi dari liwas, itu lekukannya berada di ujung gagang. Itu yang membedakan produksi pelaku dari ini. Harganya untuk yang ukuran kecil itu adalah Rp100.000 per biji, kemudian yang ukuran besar itu dijual Rp100.000. Saya jelaskan bahwa senjata ini juga dijual melalui online. Dari pengakuan para tersangka, senjata tajam tersebut akan dijual melalui media sosial dengan kisaran harga untuk pisau badik berukuran kecil seharga Rp100.000, sedangkan yang berukuran besar seharga Rp200.000. Mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Eka Putra melaporkan untuk Kawanwa TV.